Halo, di lesson ini saya mau share mengenai apakah bisa bermain pop dengan menggunakan tangan ada blues. Sebenarnya bisa menurut saya ya, saya yakin bisa. Memang aplikasi pertama dalam penggunaan blues di lagu pop gitu ya adalah di ending. Misalnya musiknya jreng gitu bermain terus dan kita mengakhiri dengan... Memang seperti itu mungkin ya, kita bermain blues di akhirnya. Tetapi kalau di musiknya sendiri bagaimana? Yuk kita coba aja. Ini backing tracknya F dan C. Saya menggunakan blues, A minor blues. A blues ya. Nah, dari suaranya aja sebenarnya udah enak tuh ya. Terima kasih telah menonton! Itu pakai double stop. Bahkan bisa pakai line. Nah, oke. Jadi ternyata kita bisa menggunakan tangan ada blues di lagu mayor. Kalau kita mengaplikasikan kan benar. Bahkan gak perlu susah-susah sih kalau di ini juga ya. Terima kasih telah menonton! Nah, kita bisa pakai tangan ada blues. Nah, kita bisa pakai tangan ada blues. Butuh ketiga juga enak juga. Bahkan kalau kita tambahin kromatik pun. Nah, jadi jangan begitu kita mendengar backing track yang mayor biasa, langsung kita main. Nah, ya gak ada masalah juga, tapi kalau mau ada spicy dikit-dikit gitu ya. Ada nada disc-nya. Bahkan saya tambah. Nah, rekan-rekan bisa cobakan aja tangan ada blues di lagu mayor atau di lagu minor biasa. Nah, kita bisa memakai blues scale gitu ya. Semua posisi, gak ada masalah. Nah, ya. Terima kasih telah menonton Selamat belajar, selamat belajar Selamat mencoba blues di lagu mayor atau minor Lagu pop lah